Intro Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Panitia Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan Maniis menggelar berbagai acara. Dalam pembukaannya, Camat Maniis Encang Setiadi melalui Ketua Pelaksana 2A Haji Asep Mamduh yang juga selaku Ketua Panitia PHBN Tingkat Kecamatan mengatakan dua tahun lebih di Kecamatan Maniis tidak ada kegiatan perayaan akibat pandemi COVID-19. Sebagai awal gebiar di tingkat kecamatan, lanjut Haji Mamduh, pihak Panitia sedang mengadakan turnamen olahraga sepak bola persahabatan antar aparatur desa, OPD, dan PGRI si Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta. Jika ada lebarnya lapangan Giam Santan, tapi kali ini kembali cepat, Riko, Keserboa terbang berbentuk Ciprihan, kembali menjadi pilihan utama di sektor pertahanan Giam Keserboa Lihamsa, Kedepan Diki, Wasidik mencoba kelipas ke depan, oh, lebih kali ini. Mengadakan antar tembus Kecamatan Maniis di Kecamatan, perpemuan antara desa, gunung karung menghadapi PGRI Kecamatan Maniis. Baik, bersaya kita langsung saja menuju ke lapangan, kalau kita lihat bagaimana situasi terkini di lapangan, sahabat Taman, kali ini sudah dilakukan, sahabat tangan saya lakukan, menanggap bagaimana aku melambangkan seaku. Suatu rame, sahabat tangan bagaimana kami terlihat di layar gajah, kebiasaan kembali PGRI menggunakan jersi kebesarannya berwarna insya-guminasi putih, kembali Pemba Stikar menggunakan jersi berwarna orange, kombinasi hitam, pada kali ini. Selamat siang, pemirsa suara Akademik Indonesia TV, dimanapun berada, dari siapa-siapa Band Maroke. Alhamdulillah, sempat hari ini, Ben, berada di Kecamatan Maniis, Kabupaten, Kuwakarta. Depan Ben, sekarang ini ada beberapa wafat kita ya. Kita sambut dulu, kalau kita. Oke, untuk kesempatan hari ini, ini ada acara apa nih, Pak? Siapa yang mau berjawab dulu? Pak Tua, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jadi ini kan, di kamera apa, ke atanya pemandara otek, Jadi, eh, hidupnya ada suatu tradisi, dari sejak lama, sebelum adanya pandemi COVID, jadi sudah berlindungan untuk memeriahkan, acara hari ulang tahun, ya, Kebukaten, Kuwakarta. Kita inisiatif untuk menyiapkan acara-acara yang dapat dilaksanakan, yang konon ceritanya bahwa terkenal bahwa di Manis itu paling meriah, yang kebukaten, Kuwakarta. Ini itu ceritanya, kan? Jadi, ya, setelah dibentukkan juga, ya, rewet-rewetnya jenilah dengan men-men paul di sini, ya, mudah-mudahan nanti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sempat hiburan, kemudian, ya, prestasi, bukan hanya prestasi, Jadi, dua hiburan, ya. Dari kita, oleh kita. Begit akibat, ya, mohon. Oke. Pak Sekiem, maaf, Ben, tolong, ya. Ini bisa dijelaskan nggak acaranya apa aja ya? Selain sepak bola, nah, di mana katanya, sebenarnya ada pokoknya obok, dan juga apa ya, takdir akbar, ya? Betul, tidak. Ya, siapa mau jawab nih, Pak Sekiem? Pak... Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi sebagai... PHBN. Oh, Pak Adi sebagai PHBN ya? Siap, Pak Adi. Siap. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore. Barangkali, untuk kegiatan PHBN ini, memang kita memilih, mempunyai beberapa agenda. Yang pertama, terutama put RI ya? Iya. Yang pertama, itu agendanya berangkat sepak bola antar perangkat desa, sejumlah delapan desa plus OPD plus PGRI. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya agenda tablik akbar. Kemudian, juga ada hiburan nanti, untuk hiburan sebagai penutup dari akhir kegiatan dari, apa namanya, buat RI. Selain itu juga kita memiliki agenda-agenda lain, selain olahraga sepak bola ya, ada buru tangki, kemudian ada buru tangki Polibah Putri, antar desa ada. Oh iya iya. Polibah Putri, terus kemudian juga nanti untuk olahraga hiburannya, kita punya olahraga, Karik Tamang ya. Karik Tamang ya. Terus kemudian, Karik Tamang antar desa juga. Antar desa juga ya. Kemudian juga ada lombok bakia, lombok bakia, kemudian balap tarum dan sebagainya lah. Sebagai pelengkap itu, pelaksanaan juga pada hari hak. Jadi, untuk kegiatan yang sedang dilaksanakan ini, baru buru tangki sama semak bola. Semak bola ya. Untuk agenda lain, kebetulan malam hari ini, kita punya agenda, eh, Pak Wayang Buat? Pak Wayang Buat. Dan melibatkan semua komponen masyarakat ya, semua lombok bersama masyarakat. Dan, untuk agenda Tamang Akbar, kita, memang ada perubahan nih. Dari semula tanggal 17, paling tanggal 18. Sekarang kita geser, karena, kita bekerja sama dengan unsur MUI. Ya. sehingga, nah kemarin kita rapat ya. Kita, dasing mau porko pincang. Sepakat, bahwa untuk pelaksanaan Tablik Akbar itu, kita bekerja sama dengan MUI Kecamatan, digeser pada tanggal 2 Agustus. Ya. Dan, insya Allah, membalik kondang. Kemudian, Korea Internasional, KHG, Mama ZA. Begitu, kurang lagi. Siap. Ini karena perperempuan antara, menyambung satu MUHARAM, dengan Agustus. Jadi, kesatuan antara ulama dan lemarok. Nah, di sini kelihatan ada, ada sinergitas antara ulama dan lemarok. Jadi, memperkuat itu. Memperkuat ya. Siap, siap, siap. Nah, untuk terakhir Pak, ucapan, ucapan apa, yang akan diucapkan kepada masyarakat, masyarakat Kecamatan Manis, khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Sob, silahkan siapa yang mau jawab. Baiklah Pak. Saya kira untuk, untuk pertandingan sepak bola ya, tadi sama Pak Sekca, bahwa memang, kita melihat, animo masyarakat, untuk pertandingan sepak bola, yang kita, apa namanya, yang kita lihat sehari-hari itu, memang begitu antusias. Nah, saya kira, dari awal, sudah memberikan, semacam, apa namanya, eee, dorongan. Dorongan gitu ya. Kemudian, kita mengajak gitu, kepada semua lapisan masyarakat, termasuk para tim, Mbak, ini, tema kita adalah, dalam rangka memberiakan PUT RI, kemerdekaan Indonesia, yang itu 77 ya, tingkat Kecamatan Manis, yang selama ini kita nampakkan. Ya. itu oleh kala itu, dengan, olahraga sepak bola ini, kita, tanamkan, apa namanya, kebersamaan, menjaga kondusivitas, dan keamanan, menjunjung tinggi nilai-nilai, dan sportivitas, far play lah gitu. Alhamdulillah, kita udah sepak itu semua, karena, yakin, sekarang, semakin hari lah, masyarakat Manisnya kan, semakin dewasa lah, untuk menyikapi sepak bola itu, saya yakin, saya yakin-yakinnya, tidak akan terjadi, hal-hal yang tidak diharapkan, begitu. Dan, gitu, pertandingan olahraga itu kan, pelancang olahraga masyarakat, sekaligus, semua masyarakatan olahraga. Faktanya, bahkan, setiap sore ini kan, mereka menikmati gitu, ya kan, begitu ramenya, jadi, seperti, katakan, olahraga sepak bola, seperti ini, dimana itu, sebagai sebuah, magnet, dan bisa dijadikan sebagai sebuah, industri, gitu. apalagi, mohon maaf ya, potong pas, udah 2 tahun lebih ya, kita pandemi ini, nah, masyarakat kan, haus dengan, bulan, bulan, notabene, semak bola ya, seperti itu ya, Pak. gitu, gitu. Dan nanti, olahraga sepak bola, ibu-ibu, kita sergalkan di sini, di lapangan ini, nanti lebih berakhir lagi. Dan ada itu, kreasi, senang, ada juga, ibu-ibu PKK. Jadi, semua kita tampilkan. Yang penting, olahraga masyarakat manis, senang lah. Demikian, Bang Ben Ijuns Red TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!